Saya sering shalawat di mall dengan satu doa Barang-barang di mall yang saya tunjuk Tidak ada yang saya bayar Pokoknya tunjuk, ambil, pergi Nah, suruh ngikutin Tunjuk, ambil, pergi Lagi coba Mana tangannya? Tunjuk Ambil Pergi Tapi sambil shalawat Kalau lu tidak pada shalawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa la hawla wa la quwata illa billah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa'ada alihi wa sahbihi wa mawala Selamat datang kembali di channel One's Official Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan tekan juga tombol loncengnya Agar ketika saya mengupload video terbaru Kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini Oke teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya akan mereaksen kembali Ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur Yang sudah kita ketahui bersama Bahwasannya Ceramah-ceramah Ustadz Yusuf Mansur Ini banyak sekali yang kontropersial Ya ini bisa saja Merusak citra Atau merusak nama baik Agama Islam Karena Yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini Sangat-sangat jauh dari nilai-nilai Ajaran agama Islam Bahkan ini bisa mencoreng Nama baik agama Islam Karena ini tidak diancurkan Atau tidak pernah Dilakukan Tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW Tidak pernah dilakukan oleh Para sahabat Dan para ulama-ulama Sebagai pewaris Ambiya wal Mursalin Tentunya kita sangat khawatir Ini sangat membahayakan Kepada umat-umat Islam Terutama kepada orang-orang awam Kita khawatir mereka mengikuti Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur Mengikuti jejak-jejak Ustadz Yusuf Mansur Itulah yang sangat kita khawatirkan Yang sangat kita cemaskan Karena Ustadz Yusuf Mansur ini Ustadz yang sudah terkenal Banyak pengikutnya Banyak fansnya Banyak followernya Kita khawatir Apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini Dibenarkan oleh para fansnya Dibenarkan oleh para jamaahnya Atau dibenarkan oleh orang-orang Yang masih awam Dalam mempelajari agama Islam ini Nah sebelum saya lanjut ke videonya Perlu saya tegaskan disini Yang saya kritik Yang saya komentari Bukan kepribadiannya Ustadz Yusuf Mansur Melainkan pernyataan-pernyataan Atau isi ceramah Yang sudah terlanjur menyebar luas Di sosial media Atau yang sudah tersampaikan Kepada para jamaah Para kaum muslimin Itulah yang saya kritik Itulah yang saya komentari Bukan kepribadiannya Ustadz Yusuf Mansur Mengenai kepribadiannya Sedikitpun Saya tidak pernah membenci Ustadz Yusuf Mansur Nah oke teman-teman Kita langsung saja Ke video yang akan kita reaction Nah oke teman-teman Inilah video yang akan kita reaction Pada kesempatan kali ini Disini dengan judul Ajaran Ustadz Yusuf Mansur Solawat di mal Tunjuk Ambil pergi Bisa dicoba nih Katanya gitu Jadi Mungkin teman-teman juga Sudah pernah menontonnya Bahwasannya Ustadz Yusuf Mansur ini Di dalam sebuah ceramahnya Menyampaikan Ketika Ustadz Yusuf Mansur ini Pergi ke mal Jadi Ustadz Yusuf Mansur ini Tidak pernah membayar Apa yang dia ambil Jadi dia cukup bersolawat Lalu Dia tunjuk Ambil pergi Seperti itulah Bahkan Di isi ceramahnya ini Ustadz Yusuf Mansur Mengajarkan kepada Jamaah-jamaahnya Agar mengikuti Apa yang pernah dia lakukan Ketika dia di mal Guys Jadi seperti itu Nah Langsung saja Coba saya putarkan videonya Saya sering salawat di mal Dengan satu doa Barang-barang di mal Yang saya tunjuk Tidak ada yang saya bayar Nah Jadi seperti itu guys Pokoknya tunjuk Ambil pergi Ayo ikutin Nah itu teman-teman Cuplikan videonya Sudah kita tonton Bahwasannya Ustadz Yusuf Mansur ini Pergi ke mal Lalu Ustadz Yusuf Mansur Mendawamkan salawat Dan menunjuk Barang yang dia inginkan Lalu ambil Setelah itu pergi Dengan membaca salawat Tidak perlu bayar Nah kalau tidak membaca salawat Berarti kita nyolong katanya Jadi harus Membaca salawat terlebih dahulu Setelah itu tunjuk Ambil pergi Nah Seperti itu Tapi Akhirnya Ustadz Yusuf Mansur ini Mengklarifikasinya Di akun Instagram resminya Bahwasannya itu tidak benar Dibantah oleh Ustadz Yusuf Mansur Itu hanyalah sebuah potongan video Videonya tidak usah Bahwasannya Tidak seperti apa yang Kita tonton tadi Nah coba kita tonton Bagaimana Yang diklarifikasi oleh Ustadz Yusuf Mansur Di akun Instagram resminya Langsung saja kita Cek ke akun Instagram resminya Nah ini teman-teman Video klarifikasinya Ustadz Yusuf Mansur Mengupload kembali Video Yang tadi kita reaction Katanya itu hanya Potongan saja Nah disini Ustadz Yusuf Mansur Mengklarifikasi dengan Durasi yang Agak panjang Nah disini juga ada captionnya Berikut ini video yang lengkapan dikit Katanya gitu Berarti dikit tuang lengkapannya Bukan yang udah dipotong Seenaknya Hehehe Dan ya bagus-bagus aja Baik-baik aja Saatnya jadi bisa Nyebarin dakwah Dengan masib Bahwa La ilaha illallah Bukan duit Bukan apapun Dan bukan siapapun Allah ajak Allah dulu Allah lagi Allah terus Mangga Lihat di caption sambungannya Bismillah Walhamdulillah Coba langsung saja Kita putarkan Pokoknya Tunjuk Ambil Pergi Daku channel Ayo ikutin Tunjuk Ambil Pergi Ayo Nah dikucin guys Serentak Mana tangannya Tunjuk Ambil Pergi Tapi sambil Solawat Kalau lu Kepada Solawat Nolong Ini Pakai Solawat Belinya Pakai Solawat Saya begitu Transaksinya Pakai Solawat Jadi saya rajinin Solawat Di mal Demi mal Saya rajinin Kenapa Nggak pengen Keluar duit Kalau ke mod Alhamdulillah Setiap saya ke mod Sampai hari ini Nggak ada cerita bayar Karena yang bayar Istri saya Beres Daku channel Bang Yang bayar siapa Istri Dia naikkan duit Nah itu guys Ternyata Ada kelanjutannya guys Bahwasannya Yang bayar itu adalah Istrinya guys Jadi Ustadz Yusuf Mansur ini Hanya membaca Solawat Tunjuk Ambil Pergi Tidak membayarnya guys Ternyata Yang membayarnya itu adalah Istrinya Karena Istrinya yang megang duit Katanya Seperti itu Coba Kita lihat Yang durasinya Agak panjangan dikit Tadi agak panjangan dikit Kata Ustadz Yusuf Mansur Ini kata kita Yang agak panjangan dikit Nah ini guys Video yang durasinya Lebih panjang Coba kita dengarkan Apakah betul Ustadz Yusuf Mansur Itu Mengklarifikasinya Secara Sungguhan Secara benar-benar Apakah memang Seperti yang disampaikan Oleh Ustadz Yusuf Mansur Di Instagramnya Coba kita simak Dan dengarkan Saya itu Sering solawat di mal Saya sering solawat di mal Dengan satu doa Barang-barang di mal Yang saya tunjuk Tidak ada yang saya bayar Pokoknya tunjuk Ambil pergi Ayo ikutin Tunjuk Ambil pergi Ayo Lagi coba Mana tangannya Tunjuk Harus Ada Apa namanya Actionnya juga Kalau lu gak pada solawat Nyolong Ini pakai solawat Belinya pakai solawat Saya tuh gitu Jadi saya rajinin tuh Solawat di mal Demi mal Saya rajinin Solawatnya Di mal Demi mal Alhamdulillah Setiap saya ke mal Sampai hari ini Gak ada cerita bayar Karena yang bayar Istri saya Paham Nah Tadi di instagram Durasi videonya Atau Potongannya Sampai Segini guys Coba Kita dengarkan lanjutannya Bener gak Klarifikasinya Ustadz Isub Mansur Kacau 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 Ustadz Isub Mansur Sudah mengklarifikasinya Di akun instagramnya Bahwasannya itu Hanyalah video-video Potongan Ternyata dibantah Dan itu Dibatalkan Nah coba kita Putar ulang Duit istri saya Gagak laku Gagak laku Tuh Mari kita putar ulang Di videonya guys Kenapa Gak pengen keluar duit Kalau ke mal Alhamdulillah Setiap saya ke mal Sampai hari ini Gak ada cerita bayar Karena yang bayar Istri saya Beres Paham Yang bayar siapa Istri Yang dia megang duit Gak bos Demi Allah Terjadi Siapa yang pernah jalan sama saya Gak laku duit saya Duit saya gak laku Duit istri saya Gagak laku Gagak laku Nah itu guys Sudah kita tonton Bagaimana Kelanjutan Klarifikasi Terkait video Tunjuk Ambil pergi Dengan membacakan Solawat Ternyata Klarifikasinya Ustadz Yusuf Mansur Di instagram Itu juga Adalah potongan Katanya jangan Melihat Atau menonton Video potongan Potongan Ternyata Ustadz Yusuf Mansur Pun Mengklarifikasi Video tersebut Dengan potongan Setelah kita Tonton video Yang durasinya Lebih panjang Ternyata Klarifikasinya Dibatalkan Ternyata Itu adalah Memang benar-benar Ustadz Yusuf Mansur Melakukan itu Tunjuk Ambil Pergi Dengan Membacakan Solawat Walaupun Berdalih Bahwasannya Itu adalah Istrinya Yang membayar Ternyata Di ujung Videonya Duit Dia gak laku Duit istrinya Gak laku Dan akhirnya Setiap keluar Kemana pun Ustadz Yusuf Mansur Beserta istrinya Tidak pernah Keluar duit Duitnya Alias gak laku Katanya guys Nah ini guys Yang kami kritik Yang kami tentang Pernyataan-pernyataan Atau isi cerama Ustadz Yusuf Mansur Yang seperti ini Bahwasannya ini adalah Pembodohan umat Mengajarkan yang tidak baik Kepada umat Kepada jamaahnya Rasulullah S.A.W. pun Adalah seorang pedagang Dan tentunya Seorang pedagang ini Akan berinteraksi Dengan semua orang Dengan semua kalangan Berbagai macam suku Baik Nasrani Maupun Yahudi Tetap Rasulullah S.A.W. menjalankan itu Dengan kejujuran Menjalankan itu Dengan peraturan Pada zaman Rasulullah S.A.W. Alat transaksinya Yaitu Memakai Dinar Atau dirham Jadi Rasulullah S.A.W. Tidak memakai Sesuatu yang Diagungkan Di dalam ajarannya Misalkan pada saat itu Yang diagungkan adalah Nabi Ibrahim Jadi Rasulullah S.A.W. Bertransaksi Atau membeli Barang orang Tidak memakai Solawat Ibrahimiyah Atau yang diagungkan Adalah Asma-asma Allah Nah Rasulullah Pun tidak memakai itu Tidak bertransaksi Memakai Asma-asma Allah Tetap Rasulullah S.A.W. Menjalankan Muamalah dengan baik Yaitu Bertransaksi Memakai Alat transaksi Dirham Dan Dinar Nah jadi mungkin Ustadz Yusuf Mansur Ini niatnya Ingin mengagungkan Solawat Ingin menesyiarkan Solawat Tapi dengan Cara yang salah Dengan cara yang patal Dengan cara Pembodohan Atau merusak Ajaran agama Islam Membaca solawat Mengambil hak Orang lain Membaca solawat Mengambil barang Orang lain Tentunya Ini sangat Dilarang Dalam agama Islam Tentunya Ini sangat Tidak dibenarkan Dalam ajaran Islam Itu yang perlu Kita tegaskan Agar tidak ada Yang mengikuti Jejak Atau perilaku Ustadz Yusuf Mansur Ketika ingin Bertransaksi Atau menginginkan Barang orang lain Tentunya Mudah-mudahan Ini tidak ada Yang menirunya Guys Walaupun Video ini Sudah viral Sudah ditonton Terima kasih Sial semacam ini Ya kita carilah Guru Atau ustad Yang lurus-lurus Aja ya guys Jangan Ya ustad Ustad Semacam ini Ini merusak Ajaran Islam Ini merusak Syariat Islam Ya mungkin Ini saja Video kita kali ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih